Halo pemirsa Great Oto, kembali lagi bersama saya Tiopal Levy. Hari ini saya akan memberikan tips bagaimana mengatur sensitivitas dari alarm Honda All New Scoopy. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja. Nah, untuk mengatur sensitivitas dari alarm Honda All New Scoopy ini, ini caranya pertama-tama kita pencet tombol kontak, agar dia on, terus pencet tombol set sebanyak 2 kali, kemudian matikan lagi kontaknya. Nah, lakukan prosedur ini sebanyak 3 kali. Nah, untuk yang keempat kalinya, kita bisa langsung set. Ada 3 pilihan mode untuk sensitivitas dari alarm ini. Jika bunyinya hanya sekali, atau yang 2 kali ini, dia akan melakukan metode alarm yang sedang. Nah, sekali ini metode yang agak biasa, jadi tidak terlalu sensitif. Dan yang sangat sensitif adalah bunyi saat ketiga kali beep. Atau tinggal pilih aja. Nah, yang sekarang kita pilih metode yang ketiga. Kita coba aja. Nah, bagaimana cara kerjanya? Langsung kita coba aja nih. Pertama kita kunci dulu, terus kita pencet tombol setnya untuk mengaktifkan alarm. Nah, itulah tadi contoh bagaimana alarm All New Scoopy ini bekerja. Tadi saya men-setnya pada mode yang paling sensitif. Untuk mode yang sedang, biasanya dia akan bekerja ketika standar diturunkan. Dan untuk mode yang paling tidak begitu sensitif, alarm akan berbunyi ketika motor sudah melakukan pergerakan. Atau saat mulai bergerak sedikit saja. Oke, itulah tips dari kami bagaimana cara mengatur sensitifitas dari alarm Honda All New Scoopy. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Grid Auto. Dan apabila Anda ingin membahas tips lain, bisa tulis di komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.